Halo, hari ini kita mau bahas satu saham yang sudah ada di porto kita mungkin sekitar setahun lebih dan sudah memberikan return yang cukup bagus Capital gainnya sebenarnya sudah ditas 50% cuma sempat turun lagi plus masih dapat dividen itu hampir 20% Nah, itu adalah saham NISP Bagaimana cara kita mempelajarinya dan apa saja yang kita lihat, kita akan bahas di video ini Nah, jadi kita beli saham NISP itu mungkin di kisaran 700-800 itu ada di Bindas Porto, di Membership, segala macam kita juga sudah pernah bahas dan sekarang sih harga NISP itu kan dari 700-800 kemudian dia sempat naik 1.400 kayaknya 1.400, 1.500 kalau saya nggak salah habis itu harganya turun lagi sekarang ke 1.200 Nah, di momen setahunan ini kita sudah terima dividen dua kali ya 58 rupiah di tahun pertama dan 72 rupiah di tahun kedua jadi sudah sekitar 130 rupiah yang kita terima dari dividen kita masukkan di harga 7800 Nah, apa sih yang kita lihat? Tapi sebelum saya mulai ya saya disclaimer dulu bahwa ini bukan ajakan beli atau jual ya atau ini harga sama sudah naik gitu loh jadi jadikan ini sebagai study case saja supaya one day kalau misalnya Anda ketemu yang mungkin case-nya agak mirip-mirip ya Anda bisa pertimbangkan gitu jadi sekali lagi ini untuk study case Nah, pertama kita ingat dulu fungsi bank ya fungsi utama bank itu apa dan tentu saya juga masih banyak terus belajar ya jadi bank itu kan secara operasional adalah mengumpulkan dana nasabah ya kemudian dana nasabah tersebut ya tabungan giro sama deposito Nah, dan komposisi dana nasabah itu juga berpengaruh terhadap cost di perbankan jadi misalnya kalau perusahaan bank yang punya dana nasabah mostly itu adalah tabungan sama giro pasti cost-nya lebih murah ya pasti cost-nya lebih rendah daripada perusahaan yang banyak depositonya Nah, jadi kalau misalnya bank yang istilahnya kasa atau dana murah ya current account saving account current account giro saving account itu tabungan jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang punya kasa, porsi kasanya gede ya kayak misalnya BCA gitu porsi kasanya kan 80% pasti cost yang mereka bayarkan, bunga yang mereka bayarkan itu secara percentage itu pasti lebih rendah daripada bank lain yang kasanya lebih rendah ya jadi kayak misalnya kalau Anda pelajari kan cost of fund ya biaya dana yang bank bayarkan terhadap dana pihak ketiga, dana nasabah Anda bandingkan BCA sama BRI misalnya pasti lebih murah BCA, cost dana nasabahnya ya secara persetase ya pasti lebih murah BCA, karena BCA 80% itu kasa, BRI 65% kasanya nah, si NISP itu ya sebelum 2020, kasanya NISP itu sangat kecil jadi cuma sekitar 30-40% oke, jadi cuma sekitar 30-40% terus setelah 2020, kasanya NISP ini pelan-pelan terus naik jadi 40, kemudian jadi 50, 54, 55, 56% jadi naik terus ya, kasanya naik terus nah, kenapa kasanya penting? satu, karena tadi dari sisi cost bisa lebih murah ya, dengan dana nasabah lebih murah karena kan bunga tabungan sama bunga giro kan pasti lebih murah daripada bunga deposito kan yang kedua adalah, bank itu butuh dana pihak ketiga untuk disahukan dalam bentuk kredit jadi kalau misalnya kasanya besar dan growing ya, bank itu bisa menyahukan kredit lebih besar ya, kalau misalnya kasanya growing, DPK-nya growing overall didrive oleh kasa itu ya pasti loan akan tumbuh dengan sendirinya karena kenapa? karena lebih mudah kasih pinjem duit kan pinjem duit ke orang itu ya siapa yang nggak mau gitu loh ya, karena kita kan kasih duit ke orang, pinjem duit ke orang ya siapa yang nggak mau pasti gampang untuk, dalam takut tip ya gampang untuk menubuhkan loan ya tapi dalam satu sisi, untuk mengumpulkan kasa itu pasti lebih challenging nah, kalau misalnya kita lihat yang si NSP ya jadi secara nominal, angka kasa ini kan tadi kan naik terus ya, dari 40-50% nah, secara nominal, angka kasa ini juga naik ya jadi, kalau kita bandingkan ya saya bandingkan periode setelah 2019 dengan sebelum 2019 nah, waktu 2016 sampai 2019 kasa itu hanya naik 10 triliun dari 40T jadi 50T jadi cuma naik sekitar 10 triliun nah, tapi dari 2019 sampai 2022 itu dari 50 triliun naik menjadi 96 triliun jadi naik 2 kali lipat jadi dalam 3 tahun yang sama ya 3 tahun sebelum sama 3 tahun sesudah itu kenaikannya luar biasa besar ya jadi kasa-nya naik banyak dan artinya adalah dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh NSP ini makin lama makin besar dan didorong oleh peningkatan kasa that's actually a good sign ya, itu adalah sign yang bagus nah, kenapa begitu? ternyata setelah kita lihat-lihat kita pelajar, kita lihat sekitar oh, ternyata ada program nyala ya, program nyala oleh OCBC and NSP kemanapun saya pergi itu hampir selalu ada stand-nya nyala lah kemudian boot-nya nyala reklaminya nyala kemudian saya buka radio juga ada iklannya nyala ya, financial fitness segala macam itu semuanya kayak adalah program untuk menggalang dan lapiak ketiga dalam bentuk kasa dan kelihatannya cukup sukses karena dalam 3 tahun dilakukan itu naiknya sangat signifikan dari 50 triliun jadi 56 triliun that's actually that's really good gitu loh nah, jadi next time kalau misalnya anda melihat ada upaya-upaya dari perbankan untuk menaikkan kasa entah program apapun itu anda lihat di mana-mana dan anda memvalidasi itu dengan melihat bahwa kasa yang naik perhatikan baik-baik karena bisa jadi itu adalah good sign ya nah, berikutnya adalah penyaluran kredit yang prudent jadi setelah kasa yang meningkat ya, kreditnya juga harus tumbuh dong supaya apa? supaya kinerja bisa tumbuh karena bank kan mencharge bunga kredit kan sehingga ya, untuk bisa tumbuh kinerjanya ya loannya harus tumbuh nah, loan bisa tumbuh karena apa? karena dari pihak ketiga tumbuh ya, kalau misalnya dari pihak ketiga ditraft oleh kasanya tumbuh ya, pasti loan akan tumbuh dengan sendirinya ya, sehingga kinerja juga akan juga akan tumbuh dengan sendirinya nah, jadi kalau misalnya kita lihat ya, loan growth-nya juga lumayan ya pertumbuhan loan-nya juga lumayan sebelumnya tahun 2016 sampai 2020 ya, loan itu tumbuh 100T jadi 114T jadi dalam mungkin sekitar 5 tahun ya ini cuma tumbuh 14 triliun ya, cuma naik 14 triliun tapi dari 2020 ke 2022 naik 20 triliun dari 114 triliun jadi 134 triliun jadi apa yang diachieve selama 4-5 tahun terakhir itu dalam 2-3 tahun sudah sudah melebihi gitu loh ya, loan-nya sudah melebihi artinya kan kinerjanya akan naik kenapa loan-nya bisa tumbuh? ya, karena kasanya tumbuh gitu loh nah, selain itu saya juga cek NPL-nya yang non-performing loans-nya jadi kalau misalnya dalam perbankan itu ada namanya NPL ya, jadi kualitabilitas itu ada 5 ya 1, 2, 3, 4, 5 NPL itu 3 sampai 5 yang artinya ada potensi ini bakal macet gitu ya, ada potensi ini akan macet ya, NPL-nya ini sudah pasti nanti uangnya akan dihapus gitu nah, saya cek NPL-nya itu selama ini selalu di bawah 2% ya, selama ini selalu di bawah 2% kecuali waktu COVID-nya saja itu pun naik ya, tapi nggak naiknya 3% ya, jadi selama ini selalu 1,1% ya, 1,1% kemudian waktu COVID-nya melalui 2,1% itu hampir 3% tapi masih di bawah 3% nah, terus kalau misalnya Anda pelajari kan oh, percuma Pak NPL-nya kerendah nah, tapi kalau misalnya dihapus bukunya gede ya, hapus bukunya gede supaya NPL-nya kerendah kan bisa yes, bisa tapi kalau misalnya Anda lihat ya, itu Anda bisa lihat dari cost of credit ya, itu adalah beban hapus buku dibagi dengan kreditnya nah, kalau misalnya kita lihat cost of credit-nya artinya berapa persen yang bank hapus ya, sebagai kredit macet itu mostly selalu di bawah 1,5% ya, di NISP dan waktu COVID-nya itu naik menjadi 2,1% jadi, kita bisa lihat dari sini bahwa selama ini penyaluran kredit-nya cukup bagus ya, cukup prudent gitu nggak, nggak even waktu jelek-jelek pun ya cost of credit-nya cuma sampai 2,1% ya, memang ada restrukturisasi segala macam tapi, kalau misalnya kita pelajari restrukturisasi sampai sekarang pun sudah mulai turun ya, terus turun dan cost of credit-nya juga sangat-sangat rendah artinya, memang kalau kita compare sama BCA ya, BCA sangat-sangat bagus ya, 1% ya, kadang-kadang di bawah 1% tapi ya, ini not bad loh ya, ini bank yang kalau kita compare dengan bank-bank lain juga banyak bank yang di atas 2%, 3% ya, cost of credit-nya dia hapus bukunya juga gede nah, terus berikutnya adalah saya mempelajari tentang sejarahnya NISP ini jadi, Pak Dalan Iskan Pak Dalan Iskan itu pernah menulis satu buku tentang biografinya Pak Karmaka Surya Udaya nah, Pak Karmaka Surya Udaya ini adalah pendiri bukan pendiri lah ya pendirinya itu adalah mertuanya tapi, dia yang melanjutkan yang dalamnya kutip terpaksa bukan terpaksa juga ya apa ya karena keadaan dia melanjutkan bank nanti teman-teman nonton deh ceritanya saya sudah pernah ceritain ini di video di Youtube di atas ini saya sudah bahas mungkin setahun lalu kan cuman, waktu kita bahas bikin video itu kita sudah sedang mempelajari NISP terus kita sambil mempelajari kita sambil bikin video Youtube-nya nah, dalam cerita itu kalau misalnya Anda lihat adalah penyaluran kredit dari dulu ya memang mereka sudah sangat-sangat hati-hati itu sudah menjadi satu culture lah sehingga mereka bisa survive NISP ini salah satu bank tertua ya nomor 4 tertua di Indonesia pernah melewati krisis sunnering tahun 60-an pernah melewati krisis 98 ya, dimana banyak bank itu kolaps tapi NISP itu nggak kolaps ya, NISP itu nggak kolaps BC aja hampir kolaps kan kalau nggak dibantu negara itu mungkin nggak kolaps tapi NISP nggak nggak sampai kayak gitu gitu loh dan itu menunjukkan bahwa ini bank sudah mature mature banget dan bahkan mereka bisa melewati berbagai krisis dan kita bisa lihat dalam 10 berapa tahun terakhir eh, ternyata ada kinerja yang terus membaik dan berikutnya adalah saya bahas tentang valuasi yang murah ya, jadi kalau kita bisa bilang ya kalau Anda lihat chart ini ya, chart kinerjanya NISP ya, harga sahamnya dibandingkan dengan laba bersihnya ini kan naik terus hanya turun waktu COVID plus valuasinya juga murah jadi, kalau kita lihat PE ratio-nya itu waktu kita beli itu mungkin cuma 5-6 kali ya, kemudian kalau Anda lihat price tumbuhnya cuma 0,5 jadi ini bank yang sebelum-sebelumnya kinerjanya oke lah bertumbuh ya itu pun dalam kondisi kasanya cuma 30% loh 30-40% apalagi sekarang kasanya 50% lebih ya, hampir 60% dan kalau misalnya kasanya bisa terus meningkat ya, saya yakin harusnya dia masih masih mampu terus tumbuh tapi sekali lagi ya ini kan saya jadikan lepas sedikit saja jadi ini bank yang sebenarnya oke, kinerjanya oke loh terus naik ya tapi valuasinya kayak bank sakit ya, kayak PI 5 PBV 0,5 ini kan kayak perusahaan yang mau bangkrut gitu tapi kita lihat ini bank yang cukup oke terus penyelenggannya juga prudent ya, kasan juga membaik dan saya bisa katakan jarang-jarang ya, jarang-jarang bisa dapat kesempatan-kesempatan kayak gini gitu loh jadi Anda nggak bisa expect bahwa setiap Anda habis nonton video ini habis itu Anda mau nyari kayak gini yang sama Anda mungkin nggak akan ketemu sekarang ya, mungkin beberapa tahun lagi mungkin baru ada gitu tapi Anda bisa jadikan ini sebagai sebagai apa ya sebagai referensi untuk Anda Anda belajar lah saat di case kan jadi jarang-jarang bisa nemu case yang kayak gini dan yang bikin saya lebih happy adalah eh, ternyata ada Pak Longkehong ya, ada Pak Longkehong yang diam-diam sudah mengakumulasi sama NSP ini jadi ya begitulah caranya ketika saya kita ya mempelajari sama NSP mendetermine key variables-nya habis itu mendetermine value-nya jadi intinya adalah pertama Anda paham key matrix-nya apa ya, kayak tadi kan saya pelajari kasal loan growth ya kemudian hapus buku kredit segala macam kemudian cek key matrix-nya apakah membaik nggak key matrix-nya habis itu kalau bisa pelajari sejarahnya ya, Anda pelajari bagaimana culture-nya habis itu Anda cek apakah valuasinya murah kalau misalnya iya ya, Anda tinggal beli dan sabar menunggu dia berbuah gitu jadi gitu saja sih yang saya mau sharingkan dan thank you semuanya sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat kalau misalnya teman-teman nonton tentang cerita NSP teman-teman bisa nonton di link di sini thank you semuanya sampai jumpa di video selanjutnya dadah